Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tersebutnya kepada Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang sudah mengunisiasi acara padari. Saya juga akan merangkati apabila sampai kemudian Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, menggambarkan begitu kecilnya persoalan yang dihagati oleh yang sepuluh dan ketempat tersebut. Sebagai informasi tambahan, Bapak Ibu, Bapak Ibu, perusahaan yang dihagati oleh Bapak Ibu, itu sudah tahun 2021 sudah berdiri status dari perusahaan daerah untuk dihitungkan. Sesuai dengan kanan kita kalau mau lupa tahun 2021. Tujuannya adalah yang pertama, semangatnya ingin menjadikan perusahaan ini sebagai perusahaan daerah yang bisa memberikan kontribusi kebisaan kepada asa kita. Dengan format perusahaan daerah bulungan, layanan yang diberikan oleh perusahaan ini terbatas kepada layanan air minum dan mati sekir, menggiarkan air dari sumber air ke rumah rumah terdekat. Tetapi dengan perubahan struktur menjadi perusahaan, diharapkan perusahaan ini bisa mengembangkan sebuah usaha, bisa mengikulitasi semua potensi yang ada, sehingga yang mereka kerjakan tidak hanya mengindahkan air dari sumber air ke rumah rumah terdekat. Tapi dia bisa masuk ke kuadran IMDK, memberikan layanan air minum dan masak, kemudian ikan-kirangan umum, penjajahan sumber air untuk mengadam kebakaran ke tempat umum dan lain sebagainya. Itu sebabnya untuk perusahaan yang kita ubah dari TV menjadi perusahaan, sehingga sekarang namanya di perusahaan terdekat. Akan tetapi menurut saya, proses itu tidak berjalan semoga yang kita harapkan. Tadi loparang itu sudah menengah sendiri, belasang teknis dari Direktur dan Jumat-Jumat-Jumat-Jumat. Dan apa yang kita lihat di hari ini, sebenarnya adalah bagian dari proses untuk menjadikan perusahaan ini menjadi perusahaan. Tadi ada beberapa wacana tentang menawang swastakan perusahaan terdekat. Itu sebenarnya menjadi salah satu opsi yang sangat rasional. Karena memang dalam peraturan nanti diperlukan nomor 19 selama 23, memang kuadran penjajahan air minum itu dibagi menjadi kuadran swasta, kemudian PKD, kemudian ada yang berbasiskan suaranya masyarakat dan juga berbasiskan perusahaan air minum. Kalau perlu itu bentuknya apa? Perusahaan, sudah swasta. Tetapi modalnya 100% dimiliki orang Pemda. Karena dia selain menerja target penerimaan ke daerah, dia juga di rumah nangyibu tugas mandaturi sebagai pemberi layanan umum ke masyarakat, yaitu pelayanan air minum. Itu sebabnya perusahaan daerah itu tidak boleh perserudah tentunya, dia harus perumun. Agar memang Pemda punya pindah penuh atas kontribusi pindah air bersih kepada masyarakat. Karena itu, saya lagi, acara hari ini saya kami apresiasi, Pak. Ini menjadi salah satu motor semalai bagi kami di jadwal Pemka, untuk mempertahankan dan terus bekerja memperbaiki koma dari pemuda dan minum kita, dengan semua kekayaan yang harus dilaksanakan. Kemudian kami juga sampaikan apresiasi kepada wapak-wapak dan ibu dari pihak usaha yang sudah pernah hadir dan yang banyak memberikan sumbang saran kita. Walaupun memang mungkin pada hari ini kita belum sampai kepada titik berapa nilai utilitas yang bisa kita diskusikan. Tapi kalau tidak, bagi rambat-raibu hari ini dan sumbang saran yang kita sudah berikan, itu menjadi sekecil awal bagi kami bahwa ternyata Pemda tidak sedia. Kita yang dihukum oleh pengakuan-pengakuan usaha di belakang kita yang sedia membantu setiap usaha. Mungkin itu saja, Pak Pak Bina, yang bisa dikumpulkan. Karena waktu kita berat-beratah, kita berat-beratah, kita berat-beratah hari Jumat. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan juga acara hari ini ingin menjadi awal baru bagi kami untuk bekerja lebih keras dengan mengenai pokok.